Intro Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Mihwe menghadiri pesta para pengusaha. Ini adalah kali pertamanya dia bersosialisasi dan menunjukkan pesonanya di hadapan banyak orang. Rumor mengatakan Mihwe adalah wanita berbahaya yang suka menggoda pria kaya untuk kepentingan karirnya. Semua orang sangat terkejut saat melihat Mihwe duduk di pangkuan pria yang menjadi tuan rumah pesta dan merayunya. Sampai akhirnya istri dari pria itu menyiramnya dengan segelas minuman. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Shinji, bintang tamu pada acara pesta yang ternyata sudah lama mengamati Mihwe dan membawanya pergi. Setelah membantu Mihwe menyeka wajahnya, Shinji bertanya kepadanya apa yang tengah dia perjuangkan sampai rela menggoda pria beristri. Mihwe tidak menjawab dan matanya berkaca-kaca. Lima tahun yang lalu, dia pernah berpacaran dengan Shinji, tapi hubungan mereka kandas karena suatu alasan. Shinji ingin melupakan masa lalu, tapi dia terlalu sakit hati untuk merelakannya. Setelah Shinji pergi, Mihwe menghubungi pria beristri yang sebelumnya dia rayu. Ternyata, Mihwe hanya menuruti permintaan pria itu untuk menggodanya di hadapan banyak orang. Mihwe pernah mempermalukannya di masa lalu, dan dia melakukan sandiwara ini untuk membuatnya impas. Sebagai imbalannya, pria itu berjanji akan meminta ayahnya yang merupakan dokter untuk segera mengoperasi putra Mihwe yang menderita penyakit jantung. Ternyata, apa yang dilakukan Mihwe itu demi putranya. Tetapi Shinji dan orang-orang tidak mengetahui kebenaran ini dan salah menilainya. Shinji adalah CEO perusahaan investasi. Setelah berpisah dengan Mihwe lima tahun yang lalu, Shinji pergi ke luar negeri untuk mengobati penyakitnya dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu. Shinji tiba di kota tempat tinggal Mihwe untuk mengurus pekerjaan dan tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan mantan kekasihnya. Saat memeriksa kondisi kesehatannya di rumah sakit, Shinji tidak sengaja bertemu dengan putra Mihwe di toilet dan tampaknya mereka punya kebiasaan yang sama saat mencuci tangan. Putra Mihwe yang bernama Cuan-Cuan itu sangat ramah dan memanggil Shinji dengan sebutan pria tampan. Segera setelah ini, Shinji bertemu lagi dengan Mihwe yang memintanya saling memaafkan, tapi dia menolak dan berkata bahwa Mihwe harus menebus perbuatannya di masa lalu. Mihwe bekerja di perusahaan teknologi bayan dan menjabat sebagai direktur LITBANG, unit penelitian dan pengembangan. Saat ini, perusahaannya membutuhkan hubungan kerjasama dengan rumah sakit Chiaren untuk mengembangkan teknologi medis. Kebetulan, pemegang saham terbesar di rumah sakit tersebut adalah Shinji. Mihwe diberi tanggung jawab untuk memastikan rumah sakit Chiaren mau bekerja sama dengan perusahaannya. Dan itu artinya dia harus membujuk Shinji. Namun, Shinji dengan semua perasaan dendamnya sengaja menyulitkan Mihwe saat dia berusaha menemuinya. Di rumah sakit, tanggal operasi jantung Cuan-Cuan telah ditentukan. Anak itu meminta jika operasinya berjalan lancar, dia ingin seorang ayah. Cuan-Cuan merasa sedih karena dia tidak punya ayah seperti teman-teman di sekolahnya. Dan meskipun Mihwe mendengarkan keluh kesahnya, permintaannya terlalu sulit untuk dikabulkan. Di satu kesempatan saat berkunjung ke rumah sakit, Shinji bertemu lagi dengan Cuan-Cuan yang bertanya kepadanya apakah dia sudah menikah atau punya pacar, dan memintanya menjadi ayahnya jika dia masih melajang. Shinji mengira Cuan-Cuan anak yatim, tapi dia bingung saat anak itu menyambut dokter dengan sebutan Papa Zhou, dan hatinya gelisah saat mengira dokter itu suaminya Mihwe. Shinji dengan sikapnya yang kekanakan dan penuh dendam, sengaja membuat Mihwe menunggu 30 menit dalam sebuah pertemuan bisnis. Shinji merasa bahwa waktu 30 menit ini bukan apa-apa dibandingkan perbuatan Mihwe yang pernah membohonginya selama 3 bulan. Mihwe tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu, dan dia cukup profesional untuk memisahkan urusan pekerjaan dengan masalah pribadinya. Shinji akhirnya menyerah dan mau mendengarkan penjelasan Mihwe mengenai teknologi yang tengah dikembangkan perusahaannya. Teknologi yang bisa meningkatkan akurasi screening penyakit jantung. Sebagai orang yang juga punya penyakit jantung, Shinji menyukai ide yang disampaikan Mihwe, tapi dia tidak bisa menerima ajakan kerjasamanya tanpa rapat dengan para petinggi rumah sakit. Agar bisa mencapai kesepakatan, Mihwe harus bersaing dengan perusahaan lain di bidang yang sama untuk menarik perhatian rumah sakit Jiaren dalam sebuah tender. Dokter yang disebut papa oleh Cuan-Cuan adalah Zhou Ruji, dokter penanggung jawab yang bertugas untuk mengawasi kesehatan Cuan-Cuan. Dia sudah menemani Mihwe sejak melahirkan putranya dan tinggal di lingkungan yang sama sebagai tetangga. Oleh karena itu, Cuan-Cuan memanggil dokter Zhou dengan sebutan papa karena dia telah menemani masa pertumbuhannya selama ini. Setelah sering menghabiskan waktu bersama, dokter Zhou akhirnya menyukai Mihwe. Atasan sekaligus teman Mihwe di kantor, Sao Mu tidak sengaja menabrak pesepeda saat dia mengendarai mobilnya. Sao Mu segera membantu korban dan terpesona saat menyadari bahwa pria yang ditabrak olehnya sangat tampan. Namun, karena terlalu sibuk, Sao Mu hanya mengantar korban ke rumah sakit dan bertukar kontak dengannya. Segera setelahnya, dia menemani Mihwe menghadiri tender proyek rumah sakit Jiaren. Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan karena rumah sakit itu lebih tertarik dengan teknologi yang dikembangkan perusahaan lain. Mihwe percaya teknologi perusahaannya jauh lebih menjanjikan dan dia tidak menerima kekalahannya dalam tender ini. Di salah-salah kesibukannya, Sao Mu mengunjungi korban yang dia tabrak di rumah sakit. Alih-alih merasa bersalah, Sao Mu memuji betapa pandainya dia saat menabrak karena langsung mengenai pria tampan. Bagaimanapun, Jia Jun yang menjadi korban dalam tragedi ini merasa beruntung karena orang yang menabraknya sangat cantik dan mau bertanggung jawab. Saat mampir ke minimarket dekat rumah sakit, Shinji bertemu lagi dengan Cuan-Cuan dan bermain tembak-tembakan dengannya sampai akhirnya dia menyadari bahwa anak itu mengenakan perangkat kesehatan jantung. Melalui pertemuan ini, Shinji akhirnya tahu bahwa dokter Zhou bukan ayah Cuan-Cuan dan ayah kandungnya sudah meninggal. Saat melihat Cuan-Cuan berbincang dengan Shinji, Mihwe ketakutan dan segera membawa putranya pergi. Meninggalkan kecurigaan bagi Shinji yang mulai berpikir bahwa Cuan-Cuan mungkin putra kandungnya. Mihwe yang tidak mau menyerah pada proyeknya meminta penjelasan dari Shinji kenapa perusahaannya kalah tender. Shinji menjelaskan bahwa keputusan tender ini dipilih berdasarkan suara terbanyak oleh para petinggi rumah sakit Jiaren. Tampaknya mereka lebih tertarik pada teknologi medis yang dikembangkan oleh perusahaan Guangzhou, perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Cirang, pria hidung belang yang pernah meminta Mihwe merayunya pada malam pesta. Mihwe merasa bahwa tender kali ini telah dicurangi sehingga dia bertekad untuk menyelidikinya. Walaupun terlihat acu-tacu, Shinji ternyata cukup peduli pada proyek yang dikembangkan Mihwe. Dia mengundang Cirang dan asistennya Xiyue untuk mencari tahu apakah mereka bersaing dengan jujur pada tender sebelumnya dan menemukan kejanggalan. Saat menyelidiki kasus ini lebih dalam, Shinji akhirnya tahu bahwa Cirang menyuap salah satu petinggi rumah sakit Jiaren untuk memberikan suaranya pada pemilihan tender. Dan itu sebabnya teknologi buatan Mihwe tidak terpilih. Shinji dan Mihwe bekerja sama untuk mengungkap perbuatan Cirang dan asistennya. Masalah ini pun segera diselesaikan setelah mereka mendapatkan bukti konkret. Tender sebelumnya dibatalkan, dan akhirnya rumah sakit Jiaren mau bekerja sama dengan perusahaan Mihwe. Sementara itu, Cirang sangat kecewa pada asistennya yang lalai dan aksi penyuapannya meninggalkan celah. Namun kemarahannya pada wanita itu segera hilang karena ternyata dia adalah selingkuhannya. Saumu mengundang Shinji makan malam bersama dalam rangka merayakan terpilihnya proyek Mihwe dalam tender. Pada pertemuan ini, dia ingin membalas perbuatan Shinji yang pernah menyulitkan Mihwe dengan membuatnya mabuk. Namun, Mihwe secara tidak terduga menghalangi rencana ini karena alkohol tidak baik bagi penderita penyakit jantung. Dia terus menggantikan Shinji untuk minum sampai mabuk berat dan perutnya mual. Shinji menghargai bantuan Mihwe, tapi dia menegaskan bahwa kebaikannya tidak akan menutupi kesalahannya di masa lalu dan dia tidak akan pernah memaafkannya. Dalam kilas balik, Shinji yang tumbuh di pantai asuhan menemukan teman sejatinya, Sutian, yang selalu ada untuknya di saat anak-anak lain menjauhinya karena dia lemah dan mengidap penyakit jantung. Saat keduanya harus berpisah karena Shinji diadopsi dan harus pergi ke Amerika, mereka membuat janji untuk saling bertemu setelah dewasa 15 tahun kemudian. Sebelum pertemuannya dengan Shinji di waktu dan tempat yang sudah ditentukan, Sutian meninggal dalam kecelakaan Bu saat dia berpergian dengan Mihwe yang kala itu menjadi temannya. Pada saat-saat terakhirnya, Sutian berpesan pada Mihwe yang selamat dari kecelakaan untuk menggantikannya bertemu dengan Shinji dan menyerahkan buku hariannya pada pria itu. Mihwe mengabulkan permintaan Sutian, tapi dia mengungkapkan jati dirinya sebagai Mihwe kepada Shinji karena tidak mau membohonginya. Namun, Shinji berpikir bahwa itu adalah nama baru yang Sutian dapatkan setelah diadopsi. Mihwe menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan kebenarannya, tapi setelah melihat Shinji pingsan karena penyakit jantungnya, dia berubah pikiran. Demi melindungi Shinji dari fakta mengejutkan, Mihwe pura-pura menjadi Sutian setidaknya sampai Shinji kembali ke Amerika. Namun, dia akhirnya jatuh cinta kepada Shinji yang terus bersikap manis kepadanya dan mereka akhirnya berpacaran dengan tujuan serius menuju pernikahan. Sayangnya, setelah berpacaran selama tiga bulan, identitas Mihwe yang asli terungkap dan Shinji sangat kecewa. Mihwe tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya, tapi Shinji terlanjur mengetahuinya dari pihak lain. Mihwe mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sutian dan bagaimana dia bisa meninggal. Tapi Shinji tidak percaya lagi kepadanya dan berpikir dia adalah penipu yang sengaja mendekatinya karena keluarga angkatnya kaya raya. Shinji memutuskan Mihwe dan tidak pernah bertemu dengannya lagi sejak saat itu. Kembali ke masa sekarang, Mihwe menegaskan bahwa dia tidak pernah punya kesempatan untuk mengatakan kebenarannya pada Shinji. Jadi dia terpaksa membohonginya saat mereka berpacaran. Satu hal yang pasti, perasaannya untuknya benar-benar nyata dan dia sangat mencintainya pada saat itu. Mihwe tumbang setelah mengungkapkan isi hatinya dan Saumu segera mengantarnya pulang. Setelah apa yang terjadi, Shinji yang tidak bisa tidur terus memikirkan Mihwe dan merasa bersalah karena dia hanya mementingkan perasaannya selama ini. I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you But I'm still thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars that was the healing They're all there because of you It's my fault I messed it up And I should have treated you much better So much better I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late Jiha Jun yang ditabrak sudah bisa pulang ke rumah Sao Mu mengantarnya pulang dan memapahnya dengan hati-hati Saat keduanya terjatuh dan berpelukan di sofa Sao Mu terus menatap Jiha Jun dan berkata bahwa dia tidak sengaja mengambil keuntungan darinya Jiha Jun tersenyum dan menjawab bahwa dia jauh lebih beruntung darinya Segera setelah momen mengemaskan ini Sao Mu melihat foto Jiha Jun kecil bersama seorang gadis Jiha Jun menjelaskan bahwa gadis itu adalah kakaknya yang sudah meninggal Dia sudah lama terpisah dengannya dan selalu mencari keberadaannya tapi dua tahun yang lalu kabar mengatakan dia sudah meninggal Jiha Jun adalah instruktur renang yang sudah tidak punya orang tua dan hidup sebatang kara Sao Mu yang lebih tua darinya merasa kasihan dan berkata bahwa Jiha Jun boleh meminta bantuan kepadanya jika menghadapi kesulitan Jiha Jun dengan matanya yang berbinar meminta Sao Mu sering mampir ke rumahnya jika ada waktu luang Cuan-Cuan akhirnya menjalani operasi dan semuanya berjalan lancar hingga suatu ketika Mihwe mendapat kabar bahwa kondisi anaknya memburuk dan membutuhkan transfusi darah Shin Chi yang mengetahui kabar ini ingin mendonorkan darahnya tapi Mihwe melarangnya Shin Chi bertanya kenapa dia tidak boleh membantu dan Mihwe terpaksa menjelaskan bahwa ayah kandung tidak boleh mendonorkan darahnya kepada anaknya Shin Chi akhirnya tahu bahwa Cuan-Cuan adalah putranya dan ternyata anak itu dalam keadaan sehat Shin Chi sudah lama curiga bahwa Cuan-Cuan adalah putranya tapi Mihwe tidak pernah mau menjelaskannya oleh karena itu dia menyusun skenario ini agar Mihwe mau menceritakan kebenarannya Shin Chi bertanya kenapa Mihwe berbohong lagi kepadanya dan merahasiakan keberadaan putranya padahal dia berhak tahu Mihwe menjelaskan bahwa dia baru menyadari kandungannya setelah tiga bulan dia tidak tega menggugurkannya dan terpaksa merahasiakannya dari Shin Chi yang saat itu sangat membencinya setelah apa yang terjadi Shin Chi yang awalnya begitu keras kini mulai melunak tampaknya dia sangat senang punya anak dan mulai memikirkan bagaimana caranya dia bisa menghabiskan waktu bersama Cuan-Cuan asistennya Hardy turut senang dan menyampaikan berita ini pada atasan Shin Chi yang sangat peduli kepadanya setelah apa yang terjadi Mihwe terkejut melihat Shin Chi bermain dengan putranya di rumahnya Shin Chi tahu dia tidak bisa membawa Cuan-Cuan pindah ke rumahnya dan satu-satunya cara agar dia bisa menemani putranya adalah pindah ke rumah Mihwe karena Cuan-Cuan sudah lama berharap punya ayah Mihwe tidak tega menghalangi keinginannya dan terpaksa menerima Shin Chi di rumahnya di samping itu Mihwe percaya Shin Chi tidak akan betah tinggal di rumahnya dan akan segera pergi Agar kehidupan Mihwe dan Shin Chi berjalan dengan baik keduanya membuat beberapa aturan yang harus ditaati salah satunya adalah merahasiakan mereka tinggal bersama dan hubungan Shin Chi dengan Cuan-Cuan sebagai ayah dan anak Mihwe tidak ingin jadi bahan gosip karena itu akan mempengaruhi pekerjaannya Shin Chi menyetujuinya dan dia meminta Mihwe menjelaskan kepada Cuan-Cuan tentang hubungan mereka agar dia tidak bingung untungnya Cuan-Cuan lebih dewasa dari kelihatannya dia memahami konsep orang tua kandung dan mengakui Shin Chi sebagai ayah biologisnya Di sisi lain Jiajun terlalu bersemangat saat menyambut kedatangan Shaumu ke rumahnya Akibatnya dia terjatuh dari tangga dan tangannya terluka Sekarang dia tidak hanya kesulitan berjalan tapi juga tidak bisa menggunakan tangan kirinya Merasa bersalah Shaumu ingin menyewa perawat untuk membantu Jiajun tapi dia menolak dan berkata bahwa kehadiran orang asing membuatnya tidak nyaman Shaumu berkata bahwa dia juga orang asing tapi Jiajun menyangkalnya dan mereka saling bertatapan Jiajun hanya berharap Shaumu bisa meluangkan waktu untuk menemaninya dan merasa itu sudah lebih dari cukup Shaumu yang tegas dan tidak suka bertele-tele mengajak Jiajun tinggal di rumahnya agar dia bisa menemaninya Jiajun tidak bisa menolak dan mereka akhirnya tinggal bersama Sementara itu, Dr. Zhao tidak sengaja melihat pasien muda yang rewel dan terus menangis karena kakinya terluka saat menari balet Begitu Dr. Zhao mengambil alih proses pengobatannya pasien itu luluh dan tiba-tiba menjadi gadis yang penurut Jelas dia jatuh cinta kepada Dr. Zhao pada pandangan pertama Beberapa hari setelah kejadian ini Dr. Zhao bertemu lagi dengan penari balet yang dia obati dan mengetahui bahwa dia adalah Zizou Putri Direktur Rumah Sakit Jiaren tempatnya bekerja Cuan-cuan sangat senang ketika dia akhirnya diantar pergi ke sekolah oleh ayahnya sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya Dia juga bahagia bukan main ketika rumahnya dipenuhi mainan Iron Man favoritnya Tidak sampai di situ, dia akhirnya punya kesempatan untuk menghabiskan waktunya bersama sang ayah pergi ke mall Mereka membeli banyak setelan kapal, memborong mainan, dan membeli apapun yang mereka inginkan Di sisi lain, Jiajun membalas kebaikan Shaumu dengan membersihkan rumahnya yang berantakan Shaumu terkesan dan dia semakin menyukai Jiajun saat dia menyiapkan obat herbal untuknya setelah pulang bekerja Getaran cinta diantara mereka semakin kuat Saat keduanya saling membantu satu sama lain seperti sepasang kakasih yang tinggal bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melihat bagaimana Shinji begitu memanjakan anaknya, Mihwe gelisah dan takut Shinji akan merebut cuan-cuan darinya. Namun, kekhawatirannya segera hilang saat dia berbicara empat mata dengan Shinji. Saat itu, Shinji mengungkapkan bahwa dia sempat marah dan menyalahkan Mihwe saat mengetahui cuan-cuan adalah putranya. Shinji tahu bagaimana rasanya mengidap penyakit jantung. Itu sangat menyakitkan dan dia tidak tega penderitaannya juga dialami oleh anaknya. Padahal Mihwe punya pilihan untuk menolak kelahirannya yang rentan terkena penyakit. Mihwe menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengabaikan nyawa kecil yang hidup di dalam tubuhnya. Di samping itu, dia percaya bahwa penyakitnya bisa disembuhkan, sementara keguguran tidak bisa dibatalkan. Shinji menjelaskan bahwa setelah dirinya menyalahkan Mihwe, dia ingin berterima kasih kepadanya karena tidak menyerah untuk melahirkan anaknya dan merawatnya sampai saat ini. Bagaimanapun, kelahiran cuan-cuan membuat Shinji tidak lagi merasa sendiri dan punya keluarga. Sebagai anak yatim piatu, Shinji tahu bagaimana rasanya hidup tanpa ibu. Itu sangat menyedihkan dan dia tidak mau cuan-cuan mengalaminya. Oleh karena itu, dia hanya ingin menghabiskan banyak waktu dengan cuan-cuan dan tidak akan merebutnya dari Mihwe. Suatu malam, ketika Mihwe dan rekan-rekan kerjanya makan bersama, dia terlibat masalah dengan rekan kerjanya Ding Yi Feng yang mesum dan mencoba melecehkan bawahannya saat mabuk. Mihwe mencoba melindungi korban tapi Ding Yi Feng mulai mengejeknya tentang bagaimana dia punya anak tanpa suami. Shinji kebetulan ada di TKP dan mendengar apa yang terjadi. Dia sangat marah dan meninju Ding Yi Feng karena menjadikan anaknya dan mantan kekasihnya sebagai bahan ejekan. Jika bukan karena janjinya kepada Mihwe untuk merahasiakan hubungan mereka, Shinji akan bertindak lebih jauh untuk membalasnya. Mihwe merasa sangat terbantu. Belum pernah ada yang membelanya saat dia ejek seperti itu dan dia sangat berterima kasih kepada Shinji. Untuk membalas kebaikannya, Mihwe mengirim kue untuk Shinji saat dia bekerja di keesokan harinya. Shinji sangat menghargai perhatian ini. Suasana hatinya membaik dan dia terus tersenyum di sepanjang sisa hari itu. Di satu kesempatan, Shinji menawarkan tumpangan kepada Mihwe yang hampir terlambat menghadiri pertemuan kerja. Ding Yi Feng melihat Mihwe naik ke dalam mobil dan memotretnya, lalu menyebarkannya dengan akun anonim dan gosip bahwa dia mengencani pria kaya tanpa tahu bahwa itu adalah Shinji karena wajahnya tidak terekspos. Ding Yi Feng sebenarnya menyukai Mihwe karena cantik, tapi dia juga membencinya karena Mihwe selalu menghalangi rencana mesumnya di tempat kerja. Keesokan harinya, foto Mihwe menyebar ke seluruh perusahaan dan semua orang mulai menggosipkannya. Tak butuh waktu lama bagi Mihwe untuk mengetahui bahwa fotonya disebarkan oleh Ding Yi Feng. Dia melaporkan kasus ini pada CEO dan mendesak Ding Yi Feng meluarkan surat permintaan maaf di forum perusahaan untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak seperti yang digosipkan. Tapi di tengah prosesnya, dia bertemu dengan Shinji yang mengungkapkan bahwa dia adalah pria yang digosipkan bersama Mihwe. Shinji mengancam Ding Yi Feng untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sebelum dia meminta CEO untuk memecatnya. Pada akhirnya, Ding Yi Feng mengakui kesalahannya dan membersihkan nama baik Mihwe di perusahaan. Shinji selalu peduli kepada Mihwe sejak bertemu dengannya lagi. Bahkan pada pertemuan pertamanya di pesta malam itu, hal pertama yang dia lakukan adalah membantunya. Hanya saja ada beberapa kejadian masa lalu yang membuatnya sulit berdamai dengan Mihwe. Namun setelah mengetahui bahwa Cuan-Cuan adalah putranya dan Mihwe adalah ibu yang melahirkan anaknya, Shinji bisa berdamai dengan masa lalunya. Cuan-Cuan merengek meminta ayah dan ibunya membacakan cerita untuknya bersama-sama. Karena Cuan-Cuan tidak mau melepaskan tangan ayah dan ibunya, mereka akhirnya tidur bersama sampai malam berganti siang. Mihwe terkejut mendapati dirinya terbangun sambil memeluk Shinji. Dan dia pura-pura tidur lagi karena tidak bisa menahan rasa malunya. Shinji yang kemudian terbangun berusaha meninggalkan tempat tidur. Tapi Cuan-Cuan menyela dan berkata bahwa ibunya hanya pura-pura memejamkan mata. Keadaan pun menjadi canggung sampai akhirnya Cuan-Cuan bertanya, karena ayah dan ibunya sudah tidur bersama apakah mereka tidak akan berpisah untuk selamanya? Namun, Shinji dan Mihwe tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Segera setelah ini, Dr. Zhao tiba-tiba berkunjung ke rumah Mihwe dan mengetahui bahwa Shinji tinggal bersamanya. Mihwe dengan cepat membawanya pergi dan menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat Dr. Zhao sudah lama menyukai Mihwe, kehadiran Shinji menjadi penghalang yang cukup besar baginya. Namun, itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus berjuang mendapatkan hati Mihwe. Di samping itu, Shinji mulai gelisah saat memikirkan apakah mantan kekasihnya punya hubungan khusus dengan Dr. Zhao karena mereka terlihat begitu dekat. Suatu ketika, Saumu akhirnya tahu bahwa selama ini Jiajun hanya pura-pura terluka dan cedera kakinya sudah lama pulih. Jiajun berbohong karena takut Saumu akan meninggalkannya dan dia tidak punya alasan untuk bersamanya lagi. Apapun alasannya, Saumu tidak suka dibohongi dan kekhawatirannya selama ini jadi tidak berarti. Jiajun tidak terbiasa menghadapi amarah wanita seperti ini. Dia bingung dan hanya bisa meminta maaf sebelum akhirnya pergi dengan rasa bersalah. Segera setelah ini, Jiajun mengemasi barang-barangnya dari rumah Saumu dan pulang ke rumahnya. Dia meninggalkan pesan untuk Saumu berisi ungkapan terima kasih dan permintaan maaf karena telah menipunya. Saumu berhak untuk marah, tapi dia tidak pernah menyangka Jiajun akan pergi meninggalkannya karena masalah ini. Di tempat kerja, Mihwe menghadapi masalahnya sendiri ketika CEO tidak bisa mendanai proyek yang telah dirancang olehnya. Mihwe sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk meneliti dan mengembangkan perangkat lunak pemodelan jantung berbasis AI. Dengan teknologi ini, ahli medis bisa lebih mudah memahami anatomi jantung yang begitu rumit dengan bantuan AI. Menurut CEO, proyeknya tidak akan menguntungkan dalam waktu dekat dan Mihwe harus mencari investor sendiri jika dia ingin segera menggarapnya. Mihwe menceritakan proyeknya kepada Shinji selaku CEO perusahaan investasi yang punya banyak uang dan penilaian tajam terkait bisnis. Shinji melihat potensi pada proyeknya, tapi dia meragukan keuntungannya. Shinji memberi kesempatan pada mantan kekasihnya itu untuk menyempurnakan proposalnya dalam waktu dua minggu sebelum dia bisa memberi keputusan akan berinvestasi kepadanya atau tidak. Ketika Mihwe berusaha menyempurnakan proposalnya, Shinji senantiasa membantunya mengumpulkan data dan memberi masukan. Keduanya semakin dekat sejak saat itu dan mulai merasa nyaman satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Hingga suatu ketika, Mihwe yang sangat sibuk mencoba melepaskan stresnya dengan alkohol sampai mabuk berat. Dr. Zhou yang mengetahui ini membantunya pulang, membuat Shinji yang melihatnya merasa cemburu. Sesampainya di rumah, Shinji merawat Mihwe yang sakit perut dan terkejut saat dia tiba-tiba dicium olehnya dalam keadaan mabuk. Ini adalah refleks alam bawah sadar yang menjadi bukti bahwa Mihwe juga masih menyimpan perasaannya untuk Shinji. Keesokan harinya, Mihwe terbangun dan merasa malu saat mengingat ciumannya dengan Shinji. Mengajutkannya, Shinji sudah mengatur banyak hal pada hari itu, mulai dari menyiapkan sarapan, mengantar anaknya sekolah, hingga menelpon perusahaan agar Mihwe bisa libur dari pekerjaannya. Untuk menjaga perasaan dan harga diri Mihwe, Shinji pura-pura tidak tahu soal ciuman mereka dan dia tidak pernah membahasnya. Kerja keras Mihwe membuahkan hasil. Dia telah menyempurnakan proposal proyeknya dan Shinji tertarik untuk berinvestasi kepadanya. Untuk menghargai Mihwe atas kerja kerasnya, Soumu sebagai atasan memberinya hari libur agar dia bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama putranya. Sementara itu, Shinji menerima undangan cirang untuk bermain golf sambil membicarakan bisnis. Namun, karena Shinji sudah berinvestasi pada Mihwe, dia menolak ajakan kerja sama cirang dan mengkritik asistennya yang pernah berbuat curang dalam tender. Di samping itu, Shinji belum bisa memaafkan mereka yang pernah menyulitkan mantan kekasihnya. Setelah pertemuan ini, Shinji bergabung dengan Cuan-Cuan dan Mihwe bermain di taman hiburan. Mereka sangat menikmati waktu kebersamaan ini dan terlihat seperti keluarga yang harmonis. Sementara itu, Jiajun diam-diam memperhatikan Soumu dari jauh karena dia sangat merindukannya. Soumu yang menyadari ini sangat senang dan di satu kesempatan, dia berkunjung ke kolam renang tempat di mana Jiajun bekerja sebagai pelatih. Soumu rela pura-pura tidak bisa berenang agar Jiajun mau mengajarinya dan memperbaiki hubungan mereka. Di sisi lain, penari balet Zizou berusaha mendekati Dr. Zhao. Dia bahkan mau menjadi sukarelawan di rumah sakit agar bisa sering bertemu dengannya. Walaupun Dr. Zhao terus menghindarinya dan menggunakan pekerjaannya sebagai alasan, Zizou tidak menyerah. Di saat yang sama, Dr. Zhao juga tidak ingin menyerah pada cintanya. Dia membeli sepasang sepatu untuk dihadiahkan pada Mihwe atas pencapaiannya mendapatkan dana investasi. Shinchi yang tidak mau kalah juga membelikan sepatu untuk Mihwe. Tapi alih-alih memilih sepatu cantik, dia mementingkan fungsi dan kenyamanan yang membuat Mihwe lebih menyukai hadiahnya. Sekolah Cuan-Cuan merencanakan kegiatan orang tua dan anak. Pada awalnya Mihwe menolak, tapi karena Cuan-Cuan ingin pergi, dia berjanji untuk meluangkan waktunya dan mengikuti kegiatan tersebut. Cuan-Cuan ingin ayahnya ikut, tapi kebetulan Shinchi harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Mengejutkannya pada hari kegiatan yang dimaksud, Shinchi tiba-tiba datang dan membawa makanan untuk semua orang. Dia rela begadang selama berhari-hari demi memangkas waktu dinasnya dan bisa bergabung dengan kegiatan orang tua di sekolah. Lebih dari itu, Shinchi menghibur Mihwe yang sedih karena gagal membuat kue dalam kegiatan tersebut. Shinchi mengajaknya untuk membuat kue bersama-sama. Cuan-Cuan sangat senang melihat orang tuanya akur dan mereka terlihat seperti keluarga cemara yang menyebarkan kebahagiaan. Di kolam renang, Jiha Jun tidak sengaja melihat Saumu berenang menyelamatkan gadis yang tenggelam dan berpikir bahwa dia hanya pura-pura tidak bisa berenang untuk mendekatinya. Mereka meluruskan kesalahpahaman ini di bar sambil mabuk. Jiha Jun terus bertanya apakah dia pura-pura tidak bisa berenang untuk mendekatinya? Sama seperti apa yang dia lakukan saat pura-pura terluka agar punya alasan tetap bersamanya. Saumu tidak menjawab dan hanya tersenyum kepada Jiha Jun yang kemudian menciumnya. Momen romantis ini segera pudar ketika Jiha Jun merasa mual karena dia terlalu banyak minum alkohol. Saumu membawa Jiha Jun yang mabuk pulang ke rumahnya dan membiarkannya berendam di bak mandi sambil terus meracau. Dia merekam tingkahnya yang lucu dengan puas sebelum akhirnya ikut terjatuh ke dalam bak. Keduanya saling menatap dan melanjutkan ciuman sebelumnya dengan penuh perasaan cinta. Di tempat kerja Mihoi tidak bisa terus menyembunyikan kondisinya dari Saumu dan menceritakan masa lalunya dengan Shinji. Saumu sangat terkejut saat mengetahui bahwa ayah cuan-cuan adalah Shinji yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Setelah mendengar cerita dari Mihoi Saumu menasihatinya untuk menghadapi perasaannya dan mungkin kembalinya Shinji adalah kesempatan baik bagi mereka berdua untuk berdamai. Mihoi belum bisa memastikan perasaannya terhadap Shinji tapi jika suatu saat nanti dia sudah merasa yakin dia tidak akan menghindarinya lagi. Suatu hari Shinji dibawa asistennya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan dia mendapat perintah ini langsung dari atasan Shinji yang sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Pada awalnya Shinji menolak tapi setelah Mihoi membujuknya dan berjanji akan menemaninya dia menyetujuinya. Di satu kesempatan Shinji melihat Mihoi tidur di sofa dan membantunya berbaring. Mihoi terbangun tapi dia memejamkan matanya lagi dan pura-pura tidur karena malu menghadapi situasi ini. Teringat kejadian sebelumnya Shinji dengan usil terus memperhatikan Mihoi sampai dia membuka matanya dan tertawa. Terima kasih telah menonton! Di rumah sakit, Shinji tidak sengaja mendengar percakapan antara Dr. Zhao dan Zizou yang akhirnya mengetahui bahwa pujaan hatinya sudah menyukai wanita lain dan pergi dengan perasaan kecewa. Pada akhirnya, Shinji berhadapan dengan Dr. Zhao yang mengungkapkan bahwa dia sudah menyukai Mihoi sejak pertama kali melihatnya 4 tahun yang lalu dan dia tidak akan menyerah untuk memperjuangkan cintanya. Namun, Shinji merasa itu akan sulit karena jika Mihoi menyukai Dr. Zhao, dia tidak harus menunggu selama 4 tahun agar bisa bersamanya. Di kantor, proyek pemodelan jantung yang direncanakan Mihoi melewati persetujuan Dewan Direksi dan proyeknya bisa segera dimulai. Mihoi dan Shinji sama-sama senang dan mereka membuat rencana makan malam bersama untuk merayakannya. Kabar bahagia lain datang dari Saumu yang akhirnya menjelin hubungan dengan Jiajun dan Mihoi mendukung hubungan mereka. Pada awalnya, Saumu terus galau karena Jiajun tak kunjung menyatakan cinta setelah ciuman pertama mereka. Ternyata, Jiajun merasa bahwa ciuman tersebut sudah membuktikan perasaannya dan bahkan dia sudah menganggap Saumu sebagai pacarnya. Bagaimanapun, menyatakan perasaan adalah bagian paling penting dalam hubungan, tapi Jiajun mengabaikannya karena tidak punya pengalaman berkencan. Meski begitu, dia mau belajar dan melakukan pengakuan romantis kepada Saumu di kolam renang. Jiajun awalnya berpikir pengakuannya sangat konyol dan kekanakan, tapi Saumu menyukainya dan dia menerima cintanya. Pada hari makan malam yang telah ditentukan, Shinji menyiapkan hadiah lipstick untuk Mihoi sebagai ucapan selamat karena proyeknya akan segera dimulai. Semua orang menikmati momen kebersamaan ini sampai akhirnya cuan-cuan lepas dari pandangan Mihoi dan hilang di mal yang begitu besar. Shinji yang kebetulan baru kembali dari toilet menenangkan Mihoi dan memintanya berpencar untuk mencari putra mereka. Untungnya, pegawai mol yang menemukan cuan-cuan segera menghubungi Mihoi untuk menjemputnya. Mihoi sangat khawatir dan ternyata cuan-cuan ingin membeli hadiah untuk ibunya seperti yang dilakukan Shinji. Meski tidak punya uang, dia sangat antusias melihat barang-barang yang mungkin disukai ibunya dan tanpa sadar pergi begitu jauh. Cuan-cuan menangis dan meminta maaf karena telah membuat orang tuanya khawatir. Setelah kejadian ini, Mihoi menyadari bahwa ada saatnya dia tidak bisa menjaga cuan-cuan seorang diri. Meski dia sudah lama jadi ibu tunggal yang cekatan dan bisa diandalkan oleh putranya. Tapi pada akhirnya, dia punya keterbatasan dan kehadiran Shinji seakan melengkapi kekurangannya. Mihoi memegang tangan Shinji dan bertanya kepadanya, apakah mereka bisa melupakan kejadian masa lalu dan terus hidup sebagai orang tua cuan-cuan. Shinji menyetujuinya tanpa ragu dan memegang rata tangan Mihoi. Di tengah kepercayaan yang sangat romantis ini, Mihoi dihadapkan dengan masalah yang membuatnya terkejut. Saat mendatangi Shinji di kantornya untuk membahas pekerjaan, Mihoi tidak sengaja melihat surat hukum yang menjelaskan bahwa Shinji sudah menyiapkan pengacara untuk merebut hak asuh cuan-cuan darinya. Mihoi merasa sangat dihianati dan semua momen romantis yang dia lalui bersama Shinji tidak lagi berarti untuknya. Ketika Shinji tiba di ruangannya, dia melihat Mihoi menangis dan pergi meninggalkannya tanpa kata. Mihoi yang kecewa mengusir Shinji dari rumahnya dan tidak mau mendengar alasan apapun darinya. Pada kenyataannya, Shinji tidak pernah berurusan dengan hukum untuk memperebutkan hak asuh cuan-cuan. Surat yang dilihat Mihoi dibuat oleh atasan Shinji yang mengira dia ingin mengasuh cuan-cuan seorang diri dan berinisiatif menyiapkan pengacara untuknya. Namun, tak peduli sebanyak apapun, Shinji menjelaskan, Mihoi tidak lagi percaya kepadanya. Keduanya terus berdebat dan akhirnya berpisah. Setelah apa yang terjadi, cuan-cuan bingung kenapa Shinji pergi dari rumahnya dan Mihoi hanya menjelaskan bahwa ayahnya sibuk bekerja. Mihoi sudah memblokir semua kontak Shinji, tapi untungnya cuan-cuan masih bisa menghubungi Shinji melalui kontak asistennya yang belum diblokir oleh Mihoi. Melihat bagaimana anaknya begitu merindukan Shinji, Mihoi mulai merasa bersalah telah memisahkan mereka. Di satu kesempatan, Chirang makan malam bersama ayah mertuanya dan istrinya. Hubungan Chirang dengan istrinya tidak harmonis, tapi mereka sepakat untuk tetap bersama demi kepentingan bisnis. Istri Chirang tidak peduli suaminya dekat dengan wanita lain dan bahkan tidak melarangnya berselingkuh, selama itu tidak terungkap ke publik dan tidak membuat keluarganya malu. Istri Chirang hanya peduli pada kehidupan mewah dan anjing peliharaannya. Chirang mau menikahi istrinya hanya karena dia pewaris perusahaan Guan Chow yang saat ini kondisi kesehatannya mulai memburuk. Sementara istri Chirang mau dinikahi olehnya karena dia bisa diandalkan untuk mengurus perusahaan. Chirang selalu berusaha membuat ayah mertuanya terkesan kepadanya agar dia bisa dipercaya untuk mengambil alih perusahaan dan itu sebabnya dia menghalalkan segala cara untuk menguntungkan perusahaannya. di tempat kerja Mihwe mendapat undangan konferensi AI di kota Shanghai sebuah acara di mana dia bisa mengenalkan proyek pemodelan jantung berbasis AI miliknya ke halayak umum dan para investor. Untuk itu Saumu akan menemaninya pergi selama satu minggu dan cuan-cuan ikut bersama mereka. Pada hari keberangkatan Mihwe dan putranya pergi terlebih dahulu sementara Saumu harus mengurus pekerjaannya yang lain. Mihwe sangat beruntung karena pihak maskapai penerbangan mau memindahkan mereka ke kelas bisnis secara gratis. Tidak sampai di situ setibanya di Shanghai dia mendapat informasi bahwa fasilitas hotel miliknya telah ditingkatkan. Merasa curiga Mihwe akhirnya tahu bahwa semua fasilitas mewah yang dia dapatkan berasal dari Shinji yang diam-diam mengikutinya ke Shanghai. Mihwe menolak fasilitas ini dan meminta pihak hotel menyiapkan kamar biasa yang dia pesan. Segera setelahnya Mihwe bertemu dengan Shinji di lobi hotel saat dia tiba-tiba dipeluk seorang wanita yang kemudian mencium pipinya. Mihwe yang terkejut segera membawa cuan-cuan pergi tapi Shinji mengejarnya dan menjelaskan bahwa wanita itu adalah Cindy atasan sekaligus kakak angkatnya yang tinggal di luar negeri. Mihwe tidak bisa menolak ajakan Cindy untuk pergi ke kedai kopi karena dia sengaja datang dari tempat jauh hanya untuk menemuinya dan cuan-cuan yang menurutnya pintar serta mengemaskan. Setelah pertemuan ini terungkap bahwa Cindy tidak tahu bahwa Shinji jatuh cinta kepada Mihwe dan mengira dia sangat ingin mendapatkan hak asuh cuan-cuan. Oleh karena itu dia berinisiatif menyiapkan pengacara untuknya tidak menyadari bahwa keputusan ini justru merusak hubungannya dengan Mihwe. Untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi Shinji membuat kontrak perjanjian yang menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mengambil hak asuh cuan-cuan dari Mihwe. Sebagai gantinya dia ingin menemui cuan-cuan setidaknya satu kali dalam seminggu. Mihwe menyetujui syarat ini dan mereka akhirnya berdamai. Mihwe masih punya waktu santai sebelum konferensi HAI diselenggarakan. Dia memanfaatkan waktu ini untuk berkema dengan cuan-cuan dan mendapat bantuan tidak terduga dari Saumu yang menyewa sopir beserta semua perlengkapan berkema untuknya. Cuan-cuan sangat senang karena Mihwe hampir tidak pernah punya waktu untuk mengajaknya bermain seperti ini. Setibanya di pantai cuan-cuan dan ibunya bertemu dengan Shinji yang kebetulan ada di sana bersama rekan bisnisnya. Pada akhirnya Shinji bergabung dengan Mihwe dan putranya untuk berkemah. Mereka membangun tenda di pinggir pantai dan menikmati waktu kebersamaan dengan bahagia. Terima kasih telah menonton! Malamnya saat mengobrol santai sambil minum bir terungkap bahwa Shinji bersekongkol dengan Saumu untuk mengirim sopir dan fasilitas kemah kepada Mihwe dan pura-pura tidak sengaja menemuinya di pantai. Shinji tidak mau mengakuinya dan meskipun Mihwe tahu dia berbohong itu tidak menutup fakta bahwa dia merasa senang karena punya kesempatan berkemah yang mengesankan dengan putranya. Di sisi lain Dr. Zhao meratapi nasibnya yang tidak pernah punya kesempatan untuk mendekati Mihwe. Di tengah perasaan sedih ini Zizou datang untuk menghiburnya dan mengajaknya nonton bersama ke bioskop. Walaupun Zizou sudah tahu Dr. Zhao menyukai wanita lain dan sempat kecewa pada akhirnya dia tidak mau menyerah dan terus mengejar cintanya. Dr. Zhao cukup menikmati momen kebersamaan ini dan dia tidak sengaja mendengar Zizou begitu antusias mengatakan pada temannya lewat telepon bahwa dia sangat senang bisa pergi kencan bersamanya. Zizou memang gadis yang to the point. Dia tidak malu menunjukkan ketertarikannya pada Dr. Zhao. Dia tahu bagaimana caranya mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan tidak ragu untuk memperjuangkan cintanya meski itu tidak mudah. Dr. Zhao sangat menghargai perasaan Zizou dan dia tidak punya alasan untuk membencinya. Oleh karena itu Dr. Zhao mulai membuka hatinya dan memberi kesempatan pada Zizou untuk mendekatinya. Di sisi lain Saumu yang sangat merindukan kekasihnya mendapat kejutan tidak terduga ketika Jiajun tiba-tiba menyusulnya ke Shanghai tapi dia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Pada hari konferensi AI orang-orang di berbagai kalangan berkumpul khususnya mereka para pengusaha dan peneliti yang tengah mengembangkan teknologi berbasis AI. Cirang dan asistennya juga hadir untuk mempresentasikan rencana pengembangan teknologi mereka yang gagal mendapatkan investasi dari Shinji. Mihwe juga akan mempresentasikan penemuannya tapi penyelenggara acara memberi tahunya bahwa presentasinya dibatalkan pada menit-menit terakhir. Mihwe merasa ada yang tidak beres sampai akhirnya dia menyadari bahwa Cirang mendesak penyelenggara acara untuk menjegal presentasinya. Di akhir acara Mihwe dengan berani meminta para pengunjung untuk tetap tinggal dan menyimak presentasinya. Karena Mihwe begitu populer para pengunjung mau menyisikan waktu mereka untuk mendengarkan presentasinya dan rencana Cirang untuk menjegalnya gagal total. Cirang takut teknologi buatan perusahaannya kalah saing dan ketakutannya menjadi nyata ketika para investor berbondong-bondong mendekati Mihwe di akhir presentasinya. Pada pesta pertemuan berikutnya Mihwe mengenakan gaun indah yang membuat mata semua orang berbinar. Mihwe tampak anggun dan Shinji tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada pertemuan ini Shinji meminta maaf pada Mihwe atas masalah yang terjadi sebelumnya dan mereka semakin akrab. Sementara itu Cirang merasa telah melewatkan kesempatan dan berusaha mencoreng citra Mihwe agar proyeknya tidak diminati. Untuk itu dia bekerja sama dengan asistennya si Yue untuk mengungkap kehidupan pribadi Mihwe tentang bagaimana dia punya anak tanpa suami. Semua mata tertuju pada Mihwe. Saumu yang ada di sana memperingati si Yue untuk tidak melebihi batas. Namun wanita itu terus memperburuk situasi sampai Mihwe merasa malu. Di saat itulah Shinji memegang cuan-cuan dan mengungkapkan ke semua orang bahwa dia ayah kandungnya. Lalu menjelaskan bahwa Mihwe sengaja merahasiakan hubungan mereka karena tuntutan pekerjaannya. Mihwe terhindar dari rasa malu dan dia sangat bangga kepada Shinji. Setelah apa yang terjadi Saumu dengan tulus merasa bahagia untuk sahabatnya. Selama bertahun-tahun dia menyaksikan kesulitan Mihwe dalam membesarkan anak sendirian dan sekarang dia telah menemukan kebahagiaannya. Saumu menceritakan masa lalu Mihwe pada Jiajun tentang bagaimana dia bertemu dengan Shinji dan gadis bernama Sutian yang menjadi bagian dari takdir pertemuan mereka. Jiajun terdiam dan suasana hatinya memburuk. Sementara itu Mihwe yang mabuk bertanya apakah Shinji menyukainya dan akhirnya muntah sebelum Shinji memberikan jawabannya. Shinji selalu menyukainya bahkan ketika mereka masih bertikai. Dia mungkin pernah membencinya tapi cintanya tidak pudar. Sekarang setelah melewati banyak hal bersama Shinji ingin menegaskan perasaannya kepada Mihwe. Di lain tempat Jiajun terus menatap foto kakaknya sambil menangis dan terungkap bahwa Sutian yang diceritakan Soumu adalah kakaknya. Berdasarkan cerita Soumu Sutian tidak seberuntung Mihwe yang bisa diselamatkan pada saat-saat terakhir dalam kecelakaan bus yang mereka alami. Masalahnya Jiajun pernah mendengar kesaksian orang yang selamat dari kecelakaan itu bahwa Sutian terlihat berdebat dengan Mihwe sebelum bisnya terjatuh ke jurang. Jiajun berpikir Mihwe bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Keesokan harinya Shinji menyiapkan kejutan kecil berupa pertunjukan boneka tangan untuk Mihwe. Melalui pertunjukan ini Shinji meminta maaf kepada Mihwe karena pernah memutuskannya dan mementingkan perasaannya sendiri. Dia juga berterima kasih kepadanya karena telah melahirkan cuan-cuan dan menjadi sosok ibu yang hebat untuk putranya. Terakhir Shinji bertanya apakah Mihwe bisa memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum Mihwe memberikan jawabannya Jiajun tiba-tiba muncul dan menyalahkan Mihwe atas kematian kakaknya dengan amarah yang berapi-api. Shinji akhirnya tahu bahwa Jiajun adiknya Sutian dan menuntut penjelasan dari Mihwe terkait tuduhannya. Mihwe kecewa kepada Shinji yang tidak membelanya dan menatapnya seolah mencurigainya. Padahal Mihwe sudah menceritakan kebenarannya pada Shinji lima tahun lalu sesaat sebelum mereka putus. Mihwe menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan pergi tanpa penjelasan. Soumu yang mengetahui masalah ini sangat kecewa kepada Shinji karena tidak membela Mihwe dan malah mencurigainya. Dia juga kecewa kepada Jiajun karena menuduh sahabatnya tanpa bukti. Di masa lalu saat masih kecil Jiajun dan Sutian dikirim ke pantai Suhan. Setelah diadopsi Jiajun kehilangan kontak dengan Sutian dan terus mencarinya sejak saat itu sebelum akhirnya dia mendapat kabar bahwa kakaknya meninggal dalam kecelakaan bus. Sekarang Mihwe tidak ingin disalahartikan sebagai orang yang membunuh Sutian. Dia membawa Shinji dan Jiajun ke kota lokasi kecelakaan. Mereka menemui polisi yang mengurus kasus kecelakaan bus dan menemukan alamat saksi mata yang mengetahui alasan kenapa Sutian meninggal padahal punya kesempatan untuk selamat. Dalam kisahnya bus yang ditumpangi Sutian dan Mihwe menabrak tanggul dan terjadilah kekacauan. Para penumpang menyelamatkan diri dan saksi mata menarik Mihwe sesaat sebelum bus terjatuh ke jurang. Sayangnya Mihwe tidak bisa menyelamatkan Sutian karena dia bersikeras ingin kembali ke kursi belakang untuk mengambil foto masa kecilnya bersama Jiajun. Namun dia melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Saksi mata lain salah memahami niat baik Mihwe saat ingin menolong Sutian dan mengira mereka saling berebut untuk menyelamatkan diri. Jiajun yang terlanjur emosi tidak memeriksa faktanya dengan benar dan berpikir Mihwe bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Sekarang setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi Jiajun meminta maaf kepada Mihwe karena telah menuduhnya. Mihwe memahami perasaannya. Dia tidak menyalahkannya dan menawarkan diri menjadi kakaknya jika dia mau. Walaupun kesalahpahaman sudah diatasi, Mihwe masih kecewa kepada Shinji dan terus menghindarinya. Saat keduanya bertemu, Shinji mengungkapkan bahwa dia tidak pernah meragukan Mihwe atau mencurigainya. Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sutian dan bukan menyalahkannya. Bagaimanapun, Sutian pernah menjadi bagian dari hidupnya dan alasan kenapa dia bisa bertahan melewati masa kecilnya yang sulit dan dia tidak punya perasaan apapun pada gadis itu. Mihwe tahu dan memahami sudut pandangnya. Dia hanya takut mereka akan selalu hidup di bawah bayang-bayang Sutian. Shinji pernah menyalahkan Mihwe di masa lalu karena dia menggunakan identitas Sutian dan sekarang setelah lima tahun berlalu, Shinji tidak membela Mihwe saat dituduh membunuh Sutian. Tidak ada jaminan bahwa masalah Sutian akan muncul di kemudian hari dan Mihwe sudah tidak sanggup menghadapinya karena kematian Sutian juga meninggalkan luka untuknya. Mihwe menegaskan kepada Shinji bahwa hubungan mereka sekarang hanya sebatas orang tua cuan-cuan dan tidak ada ikatan romantis. Dalam kilas balik, Mihwe menemui Sutian yang berhasil dievakuasi dalam keadaan kritis. Di saat itulah, dia mendapatkan permohonan dari Sutian untuk menggantikan pertemuannya dengan Shinji. Mihwe tidak pernah menyesali keputusannya untuk membantu Sutian. Dia juga tidak pernah menyesali hubungannya dengan Shinji. Sebelum pulang, Mihwe mengunjungi tempat kecelakaan bus dan berdoa agar Sutian bisa pergi dengan tenang. Dia juga berharap bisa mengenalnya lebih awal di kehidupan selanjutnya. Ketika Mihwe menyelesaikan urusannya dengan Shinji dan Jiajun, Xiaomu membawa cuan-cuan pulang dan menitipkannya pada dokter Zhou karena dia harus bekerja. Dokter Zhou kebetulan sedang cuti dan Zizou yang menemaninya saat itu dengan senang hati mau membantunya mengasuh cuan-cuan. Zizou pandai bergaul dengan anak-anak dan energinya seakan tidak pernah habis. Dia mengajari cuan-cuan menari dan bermain peran sebagai putri salju. Cuan-cuan sangat terhibur dan dia mengakuinya sebagai teman baru. Setelah pertemuan ini, Zizou akhirnya tahu bahwa orang yang disukai dokter Zhou adalah ibunya cuan-cuan. Zizou berusaha mencari tahu kenapa dokter Zhou menyukai Mihwe dan berharap dia bisa menjadi tipe idealnya juga. Dokter Zhou bercerita bahwa Mihwe tidak sempurna. Dia tidak pandai memasak dan sangat kaku. Saat sibuk, dia akan melupakan semuanya dan sifatnya belak-belakan. Meski begitu, dia selalu melihatnya seperti cahaya yang membuatnya selalu ingin berada di sisinya. Mendengar ini, Zizou mengungkapkan bahwa dokter Zhou juga seperti cahaya untuknya dan berkata bahwa dia ingin bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya. selamat menikmati. 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 Shinji banyak menceritakan kisah masa lalu Sutian kepada Jiha Jun dan mengungkapkan bahwa gadis itulah yang pada awalnya akan diadopsi oleh keluarga angkatnya. Namun, Sutian menolak karena dia tidak mau dibawa ke Amerika dan berpikir dia tidak punya kesempatan untuk mencari keberadaan adiknya. Oleh karena itu, Shinji bertekad ingin menemui Sutian setelah dewasa dan membantunya mencari sang adik. Ketika Jiha Jun bertanya, jika saat itu Shinji tidak salah mengenali Mihwe sebagai kakaknya, apakah dia tetap akan menyukainya? Shinji menjawabnya tanpa ragu berkata bahwa dia akan tetap menyukainya karena orang yang dia cintai bukan Sutian tapi Mihwe yang saat itu bertemu dengannya. Shinji menjelaskan bahwa dia selalu menganggap Sutian sebagai adiknya dan selamanya akan seperti itu. Setelah apa yang terjadi, Jiha Jun ingin memperbaiki hubungannya dengan Sao Mu yang mengira bahwa dia sengaja mendekatinya hanya untuk menggali informasi tentang Mihwe. Sao Mu juga merasa dirinya tidak dianggap sebagai pacar karena Jiha Jun tidak menceritakan apapun tentang masalah Sutian. Padahal, dia bisa meminta bantuannya atau sekadar bercerita. Jika bukan karena dia yang mencari tahu sendiri, Sao Mu mungkin tidak akan pernah tahu apa yang dialami Jiha Jun dan mungkin mereka akan putus tanpa kejelasan jika masalahnya tidak terselesaikan. Karena itu, Sao Mu sangat marah kepada Jiha Jun dan merasa mereka belum saling mengenal dengan baik. Shinji dan Jiha Jun yang gagal dalam cinta bersatu dan saling membantu. Namun, beberapa cara yang mereka pikirkan ternyata tidak berhasil. Hingga suatu ketika, Mihwe mengantar cuan-cuan ke kolam berenang. Shinji mengikutinya dan terlintas dalam benaknya untuk berkompetisi dengan orang lain hanya untuk membuat Mihwe terkesan. Namun, penyakit jantungnya kambuh dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang begitu hebat. Mihwe yang khawatir segera menghampirinya dan bersandar di dadanya untuk mendengarkan detak jantungnya. Shinji merasa tenang dan berkata bahwa jantungnya berdegup kencang karena dia memeluknya. Untuk sesaat, Mihwe lupa bahwa dia masih marah kepada Shinji membuktikan bahwa apapun yang terjadi, dia masih peduli dan mencintainya. Sama seperti Shinji, Jiajun mengupayakan yang terbaik untuk meluluhkan pujian hatinya. Dia mengikuti petunjuk dari sebuah buku untuk bersikap dingin sambil memojokan Saumu di basement apartemen dan merayunya dengan gaya naka. Saumu tahu Jiajun hanya berakting untuk mengesankannya. Dia berusaha untuk tidak tertawa ketika para penjaga datang untuk mengusirnya karena membuat keributan. Untuk sesaat, Saumu melupakan kemarahannya. Dia menghargai usaha Jiajun untuk meluluhkan hatinya dan terus tersenyum. Segera setelah ini, Saumu tidak lagi marah kepada Jiajun dan mereka akhirnya kembali bersama. Di sisi lain, Zizou dengan ketulisan cintanya ingin membantu Dr. Zhou. Dia selalu berharap pujian hatinya bisa lebih berani dan mau mengungkapkan perasaannya pada Mihwe alih-alih terus memendamnya. Melihat bagaimana Zizou begitu berusaha, Dr. Zhou menghargai bantuannya dan merasa bahwa mungkin ini sudah dia untuk mengungkapkan perasaannya. Zizou membantu Dr. Zhou menyiapkan segalanya dan bahkan berlatih proses pengakuan cinta bersamanya. Namun, saat memberikan contoh kalimat pengakuan, Zizou tanpa sadar mengakui perasaannya sendiri kepada Dr. Zhou dan matanya mulai berkaca-kaca. Zizou pura-pura tegar sampai akhir dan berkata bahwa Dr. Zhou harus melakukan apa yang telah dia ajarkan kepadanya. Tanpa diduga, Dr. Zhou tiba-tiba teringat akan waktu yang dia habiskan bersama Zizou. Pikirannya tiba-tiba dipenuhi kenangan saat Zizou selalu menghiburnya dan menemani dia. Dr. Zhou bertanya kenapa Zizou mau membantunya sampai sejak Zizou hampir menangis saat menjelaskan bahwa dia tahu bagaimana dia tidak mau orang yang cintai merasakan hal yang sama dan karena itu dia mau membantu Dr. Zhou mengejar cintanya. Zizou Zizou merasa bahwa dia sudah melakukan banyak hal tapi dia belum bisa mengisi hati Dr. Zhou dan berpikir ini sudah saatnya bagi dia untuk menyerah. Zizou berharap Dr. Zhou bisa menganggap bantuannya kali ini adalah hadiah terakhir tentang cinta darinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zizou dengan air mata berlinang Dr. Zhou menemui Mihui seperti yang sudah direncanakan namun dia tidak bisa melupakan Zizou dan menyadari perasaannya yang sebenarnya. Dr. Zhou menjelaskan kepada Mihui bahwa dia sempat mengaguminya selama 4 tahun tapi sekarang dia sudah punya cinta yang baru. Mihui merasa senang untuknya dan menganggap pertemuan ini sebagai pengakuan alih-alih pernyataan cinta. Segera setelah ini Dr. Zhou berusaha mengejar Zizou tapi dia kesulitan menemukannya dan bahkan nomornya telah diblokir. Zizou berpikir Dr. Zhou mengejarnya karena Mihui menolaknya dan menjadikannya wanita cadangan. Dr. Zhou tidak pernah berpikir seperti itu. Dia tidak mau menyerah dan merasa bahwa ini saatnya untuk terus mengejar cintanya sama seperti apa yang pernah dilakukan Zizou kepadanya. Ayah takit mulai merencanakan proses pergantian kepemimpinan di perusahaannya. Agar sukses ini berjalan lancar Chirang berusaha meyakinkan istrinya dan berencana memperkuat hubungan mereka. Namun di tengah gejolak politik kekuasaan ini istri menerima foto perselingkuhan suaminya dengan si Yue. Istri Chirang tidak marah tapi dia memperingati suaminya untuk menanggapi perusahaan ayahnya. Menanggapi masalah ini Chirang memecat si Yue dari perusahaan untuk menghindari kecurigaan orang-orang bahwa mereka menjalin hubungan. Si Yue merasa telah dibuang tapi Chirang secara khusus membelikan kalung berlian mahal untuknya lalu membujuk dan berbohong kepadanya mengatakan bahwa dia akan menceraikan istrinya dan menikahinya setelah dia menguasai perusahaan ayah mertuanya. Si Yue yang dimabuk cinta termakan rayuannya dan dia mengikuti rencananya untuk resign dari perusahaan. Sementara itu sangat sulit untuk dibujuk. Hingga suatu ketika Mihwe terpaksa datang ke rumah Shinji untuk mengambil mainan yang dibelikan Shinji untuk cuan-cuan. Ketika Mihwe melihat sebuah pohon Hardy menjelaskan bahwa itu adalah pohon yang ditanam Shinji saat pertama kali pindah ke rumah ini. Setelah itu setiap pulang kerja dia akan melamun sambil memandangi pohon tersebut. Pada awalnya Hardy tidak mengerti tapi setelah mendengar kisah perjalanan hidup Shinji dia akhirnya tahu bahwa pohon itu mengingatkannya pada Mihwe dan awal dari pertemuan mereka di dekat pohon besar. Hardy menjelaskan kepada Mihwe bahwa selama 5 tahun terakhir Shinji tidak pernah melupakannya. Mendengar ini Mihwe akhirnya mau membuka hatinya lagi untuk Shinji. Setelah beberapa kali menyembunyikan gejala penyakitnya dari Mihwe Shinji akhirnya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan jantungnya. Mihwe senantiasa merawatnya bersama Cuan-Cuan dan untungnya Shinji hanya perlu mengurangi beban kerja dan beristirahat. Shinji secara khusus memohon kepada Mihwe untuk pindah ke rumah adiknya sementara waktu dan menemaninya sampai dia pulih. Mihwe menyetujuinya karena Cuan-Cuan sangat ingin tinggal bersama ayahnya. Di satu kesempatan Mihwe bertemu dengan Cindy yang akan segera pergi ke luar negeri dan mungkin akan sulit baginya untuk bertemu dengannya lagi. Cindy berharap Shinji punya akhir bahagia bersama Mihwe karena dengan itu dia dan keluarganya bisa merasa tenang. Mihwe mengerti bahwa Cindy berusaha mempercayakan adiknya kepadanya dan pertemuan ini menjadi perpisahan bagi mereka. Mihwe dan Saumu mendapat kabar dari CEO tentang rencana penjualan perusahaan bayan yang sebenarnya tidak mengalami kendala apapun. Namun perusahaan induk mereka tengah menghadapi krisis keuangan dan terpaksa melepaskan bayan agar bisa tetap bertahan. Masalahnya tidak ada jaminan proyek pemodelan jantung milik Mihwe bisa terus berjalan jika perusahaan mereka jatuh ke tangan orang lain. Rintangan yang harus dihadapi Mihwe adalah Cirang yang juga berencana mengakui sisi perusahaan bayan untuk mengesankan ayah mertuanya. Di samping itu, dia juga ingin mendekati Mihwe. Dalam kisahnya, Cirang sudah lama memendam perasaan kepada Mihwe, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan dan Mihwe sangat membencinya karena suatu alasan. Ketika Cirang bertindak di luar batas, Mihwe melindungi dirinya dengan teknik bela diri Sinci membawanya pulang dan menenangkannya sambil memeluknya. Lima tahun yang lalu setelah putus dari Sinci, Mihwe bekerja di perusahaan Cirang. Asisten yang menjadi selingkuhan Cirang dulunya bekerja dengannya di satu divisi yang sama. Pada awalnya Cirang bersikap baik dan Mihwe tidak mewaspadainya. Hingga suatu ketika Cirang mencoba melecehkannya tapi tidak ada yang percaya kepada Mihwe saat dia mengadukan perbuatannya kemudian ini pada awalnya mau bersaksi untuk Mihwe tapi pada saat-saat terakhir dia berpihak kepada Cirang. Selama bekerja Siwe merasa tersaingi oleh Mihwe dan karena itu dia menghianatinya. Akibatnya Cirang dianggap sebagai korban tidak bersalah sementara Mihwe dipecat dan dianggap sebagai wanita jahat yang berusaha menggoda atasannya agar bisa naik jabatan. Itu sebabnya pada lima tahun kemudian Cirang meminta Mihwe menggodanya di malam pesta agar rumor bahwa dia berusaha melecehkannya benar-benar hilang dan namanya bersih. Sekarang Sinci merasa bersalah karena dia tidak ada untuk Mihwe pada saat itu. Setelah apa yang terjadi Cirang yang terluka ingin menuntut Mihwe namun Sinci menghadapinya di rumah sakit dengan tenang dan berkata jika Cirang ingin menuntut Mihwe maka insiden pelecehan lima tahun lalu harus diungkap. Walaupun Cirang bisa membela dirinya di jalur hukum reaksi orang-orang akan berdampak buruk pada proses akuisisi perusahaan ayah mertuanya. Mihwe melihat Sinci membelanya dari jauh dan dia semakin yakin dengan perasaannya. Setelah menunggu begitu lama Mihwe akhirnya mau menerima Sinci lagi. Keduanya sepakat untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Mihwe mengeluarkan gelang yang pernah diberikan Sinci saat melamarnya lima tahun lalu dan bertanya apakah Sinci mau memakaikannya lagi. Sinci tidak menyangka Mihwe masih menyimpannya. Dia memasangkan gelang itu kepadanya dan menciumnya lalu menghabiskan waktu malam bersama dengan bahagia. Keesokan harinya Cuan-Cuan memergoki mereka tidur bersama dan marah karena dia tidak diajak. Di tempat kerja Mihwe Saumu dan CEO sepakat untuk mengakui Sisi bayan dengan uang mereka sendiri. Sinci bergabung dengan mereka untuk menambahkan modal dan menjadi pemegang saham terbesar. Mihwe ingin menjual rumahnya untuk mengumpulkan modal akuisisi. Sinci ingin membelinya tapi Mihwe menolaknya merasa bahwa dia harus mengatasi masalahnya sendiri untuk membuktikan kelayakannya. Sinci menghargai keputusannya dan membantunya menjual rumahnya meski itu sangat disayangkan karena tempat tersebut meninggalkan begitu banyak kenangan dengan Cuan-Cuan. Di sisi lain, Cirang dan Siwe mencari tahu berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan Mihwe dan rekan-rekannya untuk mengakui sisi bayan dalam tender yang akan datang. Jika mereka tahu jumlahnya dan bisa menawarkan harga yang lebih tinggi, mereka bisa mengakui sisi bayan. Untuk itu, mereka membujuk pegawai bayan Ding Yifeng yang problematik untuk mencari tahu jumlah tender yang ditawarkan Mihwe dan berjanji akan memberinya jabatan tinggi setelah bayan jatuh ke tangan mereka. Ding Yifeng berhasil melakukan tugasnya dan pada hari penentuan, Cirang bisa menawarkan harga lebih tinggi untuk mengakui sisi bayan dan perusahaan itu jatuh ke tangannya. Apa yang dilakukan Cirang melanggar hukum dan bisa merusak nama baik perusahaan Guan Chau milik ayah mertuanya. Namun, Cirang percaya bahwa ini bukan masalah besar dan dia akhirnya mendapat kepercayaan dari ayah mertuanya untuk mewarisi perusahaan Guan Chau. Mihwe ingin mengundurkan diri dari bayan karena tidak sudi bekerja dengan Cirang yang sekarang menjadi atasannya. Namun, Cirang mengancam akan membuat karyawannya tidak sejahtera dan Mihwe terpaksa bertahan. Di tengah ketidaknyamanan ini, salah satu pekerja junior menjadi korban pelecehan Ding Yifeng yang merasa mulai berkuasa setelah mendapatkan jabatan baru dari Cirang. Mihwe segera melindungi korban dan mendampinginya untuk melapor. Tidak lama setelahnya, Ding Yifeng langsung ditangkap oleh polisi. Dia tidak bisa mengelak karena korban memegang bukti dan kepergiannya dirayakan dengan meriah oleh para pekerja yang sudah lama membencinya. Sementara itu, Cirang memberikan cek kepada Si Yifeng dan memintanya pergi sejauh mungkin. Si Yifeng yang merasa telah dihianati menolak cek darinya dan mengancam akan mengungkap perselingkuhan mereka. Namun, Cirang sudah memperkirakan ini akan terjadi sehingga dia mengirim seseorang untuk merampas semua benda digital milik Si Yifeng yang berisi bukti perselingkuhannya agar dia tidak bisa dilaporkan. Ketika Cirang berpikir dirinya sudah aman, sebuah akun anonim mengungkap kebusukannya lima tahun lalu saat dia mencoba melecehkan Mihwe. Cirang mengirim seseorang untuk mencelakai Mihwe, berpikir dia yang mengungkap perbuatannya ke publik, tapi tebakannya salah dan untungnya Mihwe tidak terluka parah. Shinji sangat marah saat dia tahu kekasihnya terluka karena Cirang, tapi dia berusaha tetap tenang sambil mencari cara untuk melawannya. Shinji mencari pemilik akun anonim yang mengungkap kebusukan Cirang dan ternyata pelakunya adalah Si Yue. Tak disangka dia mengajak wanita itu berpihak kepadanya dan menyatukan kekuatan untuk melawan Cirang. Si Yue yang penuh dendam menerima ajakannya dan bertemu dengan Mihwe. Dia secara pribadi meminta maaf kepada Mihwe dan memberinya file berisi bukti-bukti saat Cirang mencoba melecehkannya yang telah dia siapkan untuk menghadapi momen seperti ini. Berbekal bukti yang ada, Mihwe selaku korban dan Si Yue selaku pelapor dengan akun anonim sebelumnya mengungkap perbuatan Cirang melalui siaran langsung dan menjadi trending topic. Begitulah bagaimana mereka mengalahkan Cirang yang akhirnya ditangkap polisi dan saham perusahaan Guan Chao Anjolok Sebagai langkah terakhir Sin Chi mengakui sisi perusahaan Guan Chao yang terpuruk Istri Cirang terpaksa menerimanya demi mempertahankan reputasi dan harga saham perusahaan keluarganya Setelah menyelesaikan masalah yang terjadi Si Yue meminta maaf kepada Mihwe atas perbuatannya di masa lalu Mihwe memaafkannya dan mereka berpisah dengan damai Sin Chi secara resmi mengakui sisi perusahaan grup Guan Chao dan itu artinya perusahaan Bai An juga ada di bawah kendalinya Sin Chi merayakan kemenangan ini bersama karyawan Bai An dan secara khusus mengumumkan hubungannya dengan Mihwe Kebahagiaan lain datang dari Dr. Zhou yang berhasil meyakinkan Zizou bahwa dia sangat menyukainya dan mereka akhirnya menjalin hubungan Di sisi lain hubungan Saumu dengan Jia Jun juga semakin erat walaupun mereka sepakat untuk tidak menikah dalam waktu dekat Shin Chi diam-diam membeli rumah Mihwe yang sebelumnya dijual kepada orang lain untuk menyelamatkan kenangan di dalamnya Mihwe sangat berterima kasih kepadanya dan kebahagiaannya semakin lengkap ketika Shin Chi akhirnya melamarnya namun ketika Shin Chi mengeluarkan cincinnya jantungnya bermasalah dan dia akhirnya pingsan Shin Chi dilarikan ke rumah sakit dan Mihwe sangat mengkhawatirkannya Dr. Zhou yang memeriksa menjelaskan kepada Mihwe bahwa Shin Chi kelelahan dan mengalami komplikasi dia harus segera menjalani operasi dan sebaiknya pergi ke luar negeri untuk mencari dokter yang pernah merawatnya jika tidak akan terjadi konsekuensi yang mengancam nyawa seperti kejadian hari ini setelah Dr. Zhou pergi Mihwe tidak bisa menahan tangis sambil berjongkok di lantai berkaca dari keadaannya Shin Chi ragu untuk melamar Mihwe karena tidak ada jaminan dirinya akan berumur panjang dan demi kesehatannya dia harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi dalam waktu yang cukup lama alih-alih terus bersedih Mihwe memanfaatkan waktu yang tersisa untuk membuat kenangan indah bersama Shin Chi suatu malam Mihwe dibantu teman-temannya menyiapkan video pengakuan untuk Shin Chi tentang perasaannya dan bagaimana dia hanya ingin dinikahi olehnya Mihwe tahu Shin Chi ragu melamarnya karena dia takut akan masalah kesehatannya tapi Mihwe percaya bahwa tidak ada yang lebih penting daripada momen saat ini bersamaan dengan berakhirnya video tersebut Mihwe muncul dengan gaun putih dan bertanya kepada Shin Chi apakah dia mau menikahinya Shin Chi menyetujuinya dan berjanji kepada Mihwe bahwa dia akan memasangkan cincin lamarannya setelah kembali dalam keadaan sehat keduanya saling berciuman dan semua orang turut berbahagia di malam yang mengharukan itu Shin Chi dan Mihwe tidur bersama putra mereka dengan bahagia namun di keesokan harinya Mihwe terbangun dan menemukan Shin Chi telah pergi dia tidak berpamitan karena takut akan ragu untuk pergi dan hanya mengabari Mihwe melalui telepon perpisahan ini sangat menyakitkan bagi mereka dan Mihwe semakin sedih saat melihat surat wasiat yang ditulis oleh Shin Chi untuknya 6 bulan kemudian Mihwe melanjutkan hari-harinya di tempat kerja seperti biasa sampai akhirnya Saumu mengajaknya menemui klien dan memintanya berdandan mengejutkannya klien yang dimaksud adalah Shin Chi yang telah kembali dengan sehat Mihwe sangat gembira dan berlari untuk memeluk kekasihnya dan kebahagiaannya semakin lengkap saat melaksanakan pernikahan Shin Chi dan Mihwe menikah dengan konsep intimate wedding yang hanya dihadiri teman-teman dekatnya Cuan-Cuan secara khusus memberi sambutan pada tamu undangan dan mengungkapkan betapa beruntungnya dia bisa menyaksikan pernikahan orang tuanya sendiri Shin Chi dan Mihwe bertukar sumpah pernikahan memasangkan cincin di jari satu sama lain dan berciuman cerita pun berakhir ketika semua orang liburan bersama ke pantai dengan bahagia malamnya Shin Chi menggantung begitu banyak surat harapan untuk orang yang dia cintai dan berbagi ciuman dengan Mihwe beberapa waktu kemudian Cuan-Cuan akhirnya punya adik laki-laki tapi dia belum puas dan ingin adik perempuan Shin Chi memanfaatkan momen ini dan menggoda Mihwe untuk mempertimbangkannya berbohong demi kebaikan hanya akan memperburuk segalanya di kemudian hari karena sejatinya kepalsuan tidak akan pernah bisa menutupi kebenaran manusia adalah tempatnya salah itu benar namun tidak semua orang punya kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya kendati demikian akan selalu ada kesempatan baru untuk orang yang berani mengakui dan memperbaiki kesalahannya berdamai dengan masa lalu tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan cobalah untuk menerima alih-alih terus menyangkalnya hiduplah berdampingan dengan masa lalu seperti buku yang menyimpan cerita baik dan buruk di setiap babnya kamu bisa melihat halaman pertama untuk mengenang atau membuka lembaran baru untuk menjalani kehidupan selamat menikmati